Al-Fatihah 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 Adanya huruf mat dan setelahnya adalah huruf yang sukun Dengan sukun asli Apa itu sukun asli? Maksudnya dalam keadaan wasal ataupun wakaf Dalam keadaan wasal ataupun wakaf Pada kata itu sendiri Contoh Yang pertama kita akan Mempelajari matlazim kalimimuthaqqal Sebelumnya Ustadz akan memberikan mukaddimah dahulu Dinamakan mat karena bacaannya panjang Kemudian dinamakan lazim Karena penyebab matnya yaitu sukun Selalu ada pada dua keadaan yaitu wasal dan wakaf Jadi dia ada dalam dua keadaan Wasal dan wakaf yang tadi Ustadz beritahu Dan seluruh ulama kira'ah bersepakat Atas keharusan dalam memanjangkannya dengan panjang enam harokat Ya sekali lagi Seluruh ulama kira'ah Ulama al-quran Bersepakat Atas keharusan kita Dalam memanjangkannya sepanjang Enam harokat Sekali lagi Ustadz katakan Enam harokat ya Kita masuk yang pertama Matlazim kalimimuthaqqal Al-maddul al-maddu al-lazim al-kalimiyul muthaqqal Apa itu pengertiannya? Pengertiannya apabila mat bertemu huruf yang bertanda tashdid Maka cara membacanya dipanjangkan enam harokat Ini sangat gampang sekali Tapi antum harus ingat-ingat ya Nama-namanya Lazim kalimimuthaqqal Ya Kenapa dia muthaqqal Jadi dia Secara definisi ya Kenapa dinamakan Lazim kalimimuthaqqal Karena Ada sukun asli Ya Yang bertashdid Setelah huruf mat Pada satu kata Setelah huruf mat Pada satu kata Apa tadi Ustadz katakan Sukun asli Ya Sukun asli itu Bisa Ya bisa dikatakan dia Huruf Yang bisa Yang hadir dalam keadaan wasol Ataupun wakof Ya pada kata itu sendiri Taib Ini ya Mat Contohnya Ustadz baca kan Faizah jatih Ya Tammatul kubara Ya Tohnya panjang Enam Harokat Ya Kemudian ditahan disini ya Karena mimnya ini Bertashdid Ya Sekali lagi Ustadz Bacain Faizah jatih Tammatul kubara Ya Taunya Panjang Enam harokat Ini cuma dua harokat Taib Taib Kita lanjutkan Contoh yang kedua Faizah jatih Tammatul kubara Gampang sekali ya Nana Ustadz Enam hati Allah Suara apa ini Ya Jauh maifirul Marumin akhi Wa umhi wa abih Ya Jangan lupakan itu Hafalan-hafalan Antum yang dulu Pernah Ustadz Minta ya Pernah Ustadz Minta sama Antum Surah Qaf Ada itu ya Dan lain-lain Lanjut Ya Ini ingat ya Maksilah Sugrah Ya Atau Maksilah Qasirah Ya Wah Jahu Qawmuh Lanjut ya Qala Qala Atuh Juh Nif Allah Ya Gampang sekali ya Nana Ustadz Enam hati Allah Catatan At-tammah Asalnya adalah At-tammah At-tammah Ya Mim yang disukunkan Digabungkan Pada Mim kedua Dengan diberi Tanda Tashdid Jadi begitu ya Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dibaca Enam harokat Ya Enam harokat Jangan kurang dan jangan lebih Kemudian kita masuk Matlazim yang berikutnya Matlazim yang kedua Matlazim kalimi Mukhoffaf Ya Al-maddu Lazimul Kalimi Ul-mukhoffaf Ya Apabila mat Bertemu Huruf yang bertanda Sukun Ya Mat bertemu Huruf yang bertanda Sukun Tadi bertanda Tashdid Ini bertanda Sukun Cara membacanya Dipanjangkan Enam harokat Ya Ingat ya Mat bertemu Tanda Sukun Taib Kita lanjutkan Kenapa dia dinamakan Lazim kalimi Mukhoffaf Karena adanya Sukun asli Ya Mukhoffaf Yang tidak Yang tidak Dideromkan Ya Mukhoffaf ini Tidak dideromkan Setelah Huruf mat Dalam satu kata Ini kan dideromkan Tadi kan Yang di atas Tapi ini Tidak ya Tidak dideromkan Kenapa dinamakan Juga Kalimi Karena sukun asli Ada selah Huruf mat Dalam satu kata Ya Taib Kita Contohkan Cara membacanya Yang pertama Ya Ya Dibaca Ananusat Ananusat Droma Lanjut ya Ini panjang A nya Al Ananusat A Ananusat A A Jadi ini Yang dibaca Hamzahnya Ya Ini matnya Ya Jadi dia panjang Bukan Al Gekan gitu ya Bukan Al Tapi Sudah Kita lanjut Yang kedua Al Anan Wa Qad Asayta Qablu Wa Kunta Minal Mufsidin Ayo Ananusat Baca Di rumah Sarlang ya Al Ana Wa Qada Asayta Qablu Wa Kunta Minal Mufsidin Ayo Dibaca Satu Dua Tiga Ya Terkait Dengan Matlazim Kalimimu Khafaf Ini Hanya Ada Pada Quran Surah Yunus Ayat 51 Dan 51 Dan 91 Ada Juga Tiga Lafaz Di Dalam Al Quran Yang Allah Panjang Ada Allah Ada Al Al An Ya Ketiganya Ada Pada Enam Ayat Dalam Al Quran Yaitu Surah Yunus Ayat 51 9 9 9 9 Ayat 143 144 dan Surah An Namal 59 Ya Taib anana usad yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Ya Mat lazim berikutnya Yang ketiga Mat lazim harfi muthaqqal Ya Harfi muthaqqal Tadi mat lazim kalimi Ingat ya Kalimi Tadi lazim kalimi muthaqqal Tasjid Kalimi mukhafaf sukun Yang ketiga Mat lazim harfi muthaqqal Ya Mat lazim harfi muthaqqal Taib Sebelum kita perinci pembahasan tentang mat lazim harfi Ya dan kita sebutkan pembagian-pembagiannya Kita juga harus tahu Tentang huruf-huruf muqat ta'ah sebagai pengantar ya Huruf-huruf muqat ta'ah sebagai pengantarnya Jadi di dalam Al-Quran ada 29 surah Yang dimulai dengan huruf-huruf muqat ta'ah Ada antum pelajari itu di awal-awal buku Ya awal-awal buku kita Bisa antum melihat di halaman-halaman depan Semuanya harus dibaca sebagaimana mestinya Jadi jumlah seluruh muqat ta'ah itu ada 14 Yaitu huruf ya Kaf, ha, sad, nun, alif, a'in Ta, qaf, mim, ra, sin, ha, dan huruf lam Ya Huruf-huruf tersebut Terkumpul dalam sebuah ungkapan Nassun hakimun kato'an lahu sirrun Atau Silhu suhayran man kato'ak Ya jadi ada 14 Huruf muqat ta'ah Dari 14 huruf itu Ada 7 yang termasuk di dalamnya Ada mat lazim Ya Yaitu huruf lam Huruf sad Huruf qaf Huruf nun Huruf sin Huruf kaf Dan huruf mim Ya Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baik Jadi panjang bacaan mat lazim Ini ada 6 harokat 6 harokat Panjang bacaan mat lazim 6 harokat Ya Ini terkumpul dalam ungkapan Sanakus sulakum Sanakus sulakum Sanakus sulakum Ungkapannya seperti itu ya Jadi rumusnya ada Sanakus sulakum Jadi yang tersisa yang tidak ada Dalam mat lazim Yang di dalamnya ada huruf-huruf muqat ta'ah Tadi ada ha, to, ya, ha, alif, in, dan, ro Dan huruf ro Ya Jadi dia termasuk huruf muqat ta'ah Tapi dia 7 saja Sisanya tidak Ya Tidak termasuk dalam mat lazim Nanti contohnya akan kita jelaskan Kemudian mat lazim harfi muqat ta'ah Ya Tetap sama ya Apabila Ini apabila mat bertemu dengan tasjid Pada huruf muqat ta'ah Di awal sebagian surat dalam Al-Quran Yang keempat Apabila mat bertemu dengan huruf bertanda sukun Pada huruf muqat ta'ah Di awal sebagian surat dalam Al-Quran Ya Sama hampir kayak Kalimi tadi Ya Kalimi awalnya juga tasjid Yang kedua juga sukun Ini Ya Mushaqqolnya tadi tasjid Yang kalimi Ya Kemudian muqafafnya sukun Ini Mushaqqolnya tasjid Muqafaf sukun Sama ya Cara membacanya sesuai huruf ija'iyah Dengan diidagomkan ke huruf setelahnya 6 harokat Khusus pada huruf a'in Termasuk matlin Boleh dibaca 4 sampai 6 4 atau 6 Boleh dibaca 4 sampai 6 Harokat Ya Nana Ustaz yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita masuk ke Contoh Bacaan Ya Ini tertulis ya Gampang sekali Nun Ya Muqafafnya seperti ini Ya Nun Ada huruf nunnya ya Kemudian Kof Nah ini Muqafafnya seperti ini Kof 6 harokat Kemudian ada huruf Sod Sod Nah ini ada kolkolah ya Ada kolkolah Karena ada huruf dal Ya Muqafafnya Sod Kemudian ada huruf Alif lamim Alif lamim Ya Mimnya beratasid Mimnya ini Sepertinya Sama ya Kemudian Alif lamim sod Ya Alif lamim Alif lamim Alif lamim Musad Ya Seperti ini ya Nana Ustaz yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian To sin mim Ya To sin mim To nya 2 harokat Ya Ingat To nya 2 harokat Jangan antum panjangin Ya Jangan antum panjangin To cuman 2 harokat Kenapa dia 2 harokat Saat Apa itu Pelajaran kita di awal-awal itu Coba Antum buka Buku antum Kanada kita pelajari Kelas Tajwit Pelajaran ke 5 Juga yang kemarin Baru kita Pelajari Juga Minggu-minggu lalu Di Matobi Ya Matobi Harfi Matobi Harfi Jadi Yang tidak Termasuk di dalam Matlazim Harfi Ini ya Itu dia Huruf-hurufnya Ada di Matobi Harfi Taib Anana Ustaz Yang diramati Allah Ini Ain juga Afan ya Ini Ain juga Ya Ain Sin Qaf Ya Ini Ikhfah Jadinya Ya Ingat ya Ingat ya Kemudian ini Ada Gampang sekali Gampang sekali Anana Ustaz Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada Ceritanya Tidak tahu Tahu semuanya kita ini Karena sangat gampang Ya Sangat gampang Penting Antum Tahu aja Apa itu artinya Oke Coba Antum Hafal Ya Apa itu Matlazim Kalimi Musaqol Kalimi Mukhaffaf Harfi Musaqol Harfi Mukhaffaf Ya Dan jangan lupa juga Yang matobi Harfinya ini Ya matobi Harfi Jangan lupa juga Ya Kemudian kita masuk Ke Pelajaran Hukum Ro Nah Hukum Ro Ini sangat gampang Anana Ustaz Di dalamnya itu ada Tafkhim Tarkik Dan Keduanya Tafkhim Tarkik Apa itu Tafkhim Tafkhim itu Tebal ya Seperti yang Sudah sering kita Baca Al-Quran Selama ini Ustaz Pandu Ustaz Tatbik Saat Antum Tatbik Baca Al-Quran Itu sudah sering Ustaz ingatkan Ini rohnya tebal Ya kan Ini rohnya tipis Ustaz bilang Seperti itu ya Rumusnya ada Delapan Yang pertama Roh berjumpa Dengan Kasroh Eh berjumpa Dengan Fathah Kemudian yang kedua Ada huruf Fathah Berjumpa Dengan roh Sukun Yang ketiga Ada Fathah Berjumpa Dengan Sukun Ya Cuman ada Selain ya Ya Sukun Huruf-huruf yang sukun Selain huruf ya Berjumpa Dengan huruf Roh Sukun Yang diwakafkan Yang keempat Ada huruf Dombah Roh yang bertanda Dombah Kemudian yang kelima Ada Dombah Kemudian roh Sukun Yang keenam Ya Ada Dombah Kemudian sukun Ada roh yang sukun Pada waqaf Yang ketujuh Yang ketujuh Ada Hamzah Wasol Ya Pada huruf Roh Sukun Ya Kemudian yang kedelapan Ada kasrah Ada roh Sukun Kemudian berjumpa Dengan huruf Isti'lah Selain yang Berharokat Kasrah Gampang sekali kan Anak-anak ustaz yang Dermati Allah Jadi Saya contohin ya Antum ikuti di rumah Yang pertama Waja'alna Sirajan Wah Haja Mana dia ini ya Roh Kemudian Ramadhan Kemudian Ar-Rahman Ayat yang kedua Alamna Ja'alil Ar-Dom Miha'da Ya ini ya Fathah Berjumpa Roh Yang Disukunkan Wa Atayna Isa Bina Mariam Gampang sekali kan Anak-anak ustaz Yang ketiga Ya ini Ada Fathah Berjumpa Selain Berjumpa Huruf Yang sukun Selain huruf Ya Kemudian ada huruf Roh Ya Yang ketiga Wal'asr 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 Ya Hurufnya itu Tersisa dia di akhir Ya Kemudian Wal'fajr 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 Kemudian Li'awwalil Hasyr Li'awwalil Hasyr Kemudian yang keempat Gampang sekali ya Yang bertanda Dommah Rohnya yang bertanda Dommah Gampang sekali Yang kelima Dommah Bertemu dengan huruf Roh yang sukun Ya Khusr Hhur Wal'bayt Al-ma'mur Afwan salah ya Al-lamal Quran Falan Tajida Lahu Waliyam Murushida Yang keenam Anda Dommah Berjumpa Dengan sukun Kemudian Pada Berjumpa Huruf Roh Yang Waqaf Ya Ada khusr Hhur Walbayt Al-ma'mur Ya Yang ketujuh Ada Hamzah Wasal Ya Berjumpa Pada huruf Roh Ya Inir Tabatum Ya War Ka'i Amir Tabu Rohnya tebal ya Amir Tabu Ini Gampang sekali Anak-anak usahat Yang remati Allah Kemudian Yang terakhir Kasrah Berjumpa Huruf Roh Yang sukun Kemudian Berjumpa Huruf Isti'la Selain Yang berharokat Kasrah Ya Usah Contohkan Inna Inna Jahannam Kanat Mir Sada Ulangi ya Inna Jahannam Kanat Mir Sada Kemudian Fiqirtas Kemudian Firqah Gampang sekali Yang terakhir Anak-anak usahat Tarkik Dibaca tipis ya Ini ada Huruf Roh Yang berharokat Kasrah Yang bertanda Kasrah Kasrah Jumpa Roh Sukun Kemudian Kasrah Sukun Pada huruf Roh Yang diwakafkan Kemudian ada Ya Dan Huruf Roh Sukun Ini Bisa Untuk Praktekkan Nanti Di rumah Insyaallah Kita Jumpakan Mengenai Roh tipis ini Pada pertemuan Minggu depan Demikian Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan Lebih dan kurang Ustaz Mohon maaf Wabilai Taufiq wal hidayah Subhanakallah Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu'ala ilha ila Antasafiru Kawatubu Laik Bila Taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh